pokoknya pola hidup orang kok nyabun cuci tangan yang sabun nyabun nih moment dasku gonggong semua pikir kok nyabun harapnya wudhu ada sabun-sabunan ngonolok nyabun bismillah mari-mari ya gantung wudhu ibu-ibu ajak tidak pasar wudhu mulai sengkok pasar wudhu makan tandur wudhu mulai tandur wudhu bengi arp mikrot karo bojone wudhu rampung mikrot wudhu aja sih ini gak apa-apa cahaya ini apa? sunah rasul wudhu lah ya kue jomblo kak sunah rasul masuk kaya agung korban sabun lanjut gak apa-apa? sekarang ini si boyok guloro live tau ya? nah rupa seperti meng rupa-rupa sabun antatolibuhu birobika wala tayasara matlabun antatolibuhu bi napsika cara gampangnya ngerti mau menungsa ini kurang dua kuasa nopo-nopo soal yang dua kuasa namun gusti Allah milah nopo kok kanjik Nabi Dawoh amaroni Robi an uksirokola wala kuwata illa bila saya sering mengatakan manusia itu mampu bukan karena dia mampu tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu manusia itu bisa bukan karena dia bisa tetapi karena dibisakan oleh Allah yang maha bisa ayo turuniku gampang nopo angel gampang tapi nyatane kata tiang mapan dua ramben moco dongoh bismikallahumma ahya wa bismika amut kasu rempuk selimut yang anget ruangan berasih wis moco dongoh meripatira merem merem soalnya apa Allah dari ngeresaki merem tapi hiranku lah tiang diwa bener ya tiang diwa bapak-bapak lakning dua ramben moco dongoh turu matanera turu turu tapi lah ngerungok ke khutbah jumat orang moco dongoh turu matanera turu apa obat tidur yang paling mustajab obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah jumat milokok kula saniki ngajin jenangan ngantuk rapopo mang bablaski rapopo mongkula emotakan dawe imam al-hozali annaumu akul maut tidur itu saudaranya mati milokok kula ngajin jenangan ngantuk berarti jenangan pengen cepat-cepat mati agung kudup ngerti sang ganteng gantengnya wong lak ngantuk oh pemenih wong lak ngantuk rungok nogum wih mbak-mbak itu tak ada nih wong ngayu wong ngantuk gitu elek kok oh pemenih wong merongos ngantuk gedang klutok di pangan ular wong sing ngantuk mangablan gedang klutok mateng saceng ke wong sing ngantuk lambini ngomong duwe ngomong duwe agung ki ngopo agung ki randuwe ngoreso mingkem nguyuh ni ku perkara gampang tapi lah om lorang ngeresaki yore iso li aku sebut aja mangkat umroh jaman sakmono kulang ngejak anaknya kapal keresleman cahwedok ngawi kartu kuning suntik meningitis kita dengar moga-moga umroh tidak membuka wong ini umroh kabeh iso haji kabeh ini kalau mau ngantuk yakin ramangkat apa ini caranya cahwedok ini ngawi kartu kuning meningitis tekan rumah sakit dokternya kondo mbak tolong kencing dulu kita mau tes urin karena tes urin kita matang ngoporan aku si gadis tes urin ini ngeru toilet setengah jam bucah ini ramadu-ramadu tak dodok sengkong joba dok ngopor ramadu-ramadu ngapun ten bah kulah raiso nguyuh lakulah jago goblok nguyuh raiso matuh lakulah kebelet kok gantian kulah melebu podo mehsak jam tak dendeng ramadu ini ngoporan ini aku juengkel tak tak obat abit yur ramadu emosi akhirnya apa enggak saya tak selentik yur ramadu apa soalnya Allah mampu ngoresak matuh milah aku cahamamam pakandani apa nguyuh hati-hati disyukuri soalnya orang kabewang nguyuh milah awam nguyuh cewa soalnya sisaku bersih paling abad siji utang rambayar lorong nguyuh race wak agung aslinya putih aslinya putih ini gara-gara nguyuh ini di sorti yang listrik orang cahamamam tutul-tutul ke tiang listrik lelah nyetrum jadi ini ngineki kalau kita soalnya nguyuh rawan itu aku hati-hati aku suwana bakul sumatra numpak kapal feri merah bakau ini juru kapal kebelet nguyuh aku nguyuh lelah rano banyu lelah secewa aku mbak hatin mosa tak tutul-tutul kekoy agung agung tak entai banyu ini ramad akhirnya apa aku kelingan ngasai seprit akhirnya apa yang terjadi subhanallah aku cewa nganggu seprit rasa ini kerangas kelecep kelecep kebiyen untung ragilegeen ngunugi bujuku takon dirubung sempet buat mbak cangkemmu menung pasrah saya beri rosa kake ngatur maka dalam pasrah lain ibu otoy mengatakan arih nafsa kaminat tadbir uribni kurau sakake yang ngatur wang uribni kuwisono sing ngatur menung sosok madion dere aturan saliki aturannya awa idilin apa israq mikrat membawa oleh-oleh wujudin apa, sholat lanjutkan manut karo aturannya gusti Allah ya jangan tininggal sholat oh no wih karo korona waddi di celok gusti Allah sholat ramangkat aduh lorok kok kepidak dewi aku karo korona waddi kerungu adhan ramangkat no wang bar no wang bar adhan menang wawakbar wawakbar nanggung wang diwak kerungu adhan seneng mengupisan kapan adhan maghrib bulan poso kuwira mergo sholat tapi mergo buko bila perlu maghrib melu banyu wangi imsake melu medan saya ngurang ajar anakku kerungu adhan ngasar wawakbar 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 anakku lo buko hak seneng itu ikin lebih ngasar aku ngapa buko anakku lo jawabin pripon nyuan saya ubah kulombotan sakit beda antara adhan maghrib dan adhan ngasar adhani podondas mungu ya ada yang berbeda jadi anakku lalu aneh-aneh jumatan komat wawakbar wawakbar mulih lah jumatan baru komat malah mulih tak tahu ini akan wawakbar jumatan lah imamnya galak galak ribon wawak saat drenge jumatan sholat imamnya nengok ke belakang ngendikan segera hp pateni lah kulang gawa hp deh daripada kulang dipateni mending mulih tak jawab goblok sing dipateni hp ini kulagi ngatasi preman kulah iso ngatasi wawak kulah iso langan anak kulah mumet kulah kulah ngaji anak kulah melu kulah bahas surga itu terletak di bawah kaki ibu tekan ngomah anakku takor abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu aku yang menang wawak di lak viral jawab matamu aku yang ngomah aku tak tahu kenapa surga terletak di bawah kaki ibu tak jawab iya nak surga itu terletak di bawah kaki ibu kenapa surga terletak di bawah kaki ibu karena kalau di antara dua kakinya ibu surganya bapak aku yang ngomah ngomah ngomongnya anakku jawab oh pantesan kemarin ibu jalannya pelan-pelan lah kenapa nak takut surganya rusak mau mudah aku di anak siji anakku lorok kapan di anak dan buco ayu-ayu paling yura gelom cara ini tawakal yang paling gampang ini yang jaga solat makanya malam hari ini harus kita pahami kenapa kita menggapkan pengajian isrok-mirat harus memahami subtansi dan konten dari isrok-mirat orangnya kanjeng nabi ini dimikrat yang merga isrok hanya orang yang mau isrok yang bakal dimikrat tidak orangnya ingin dua derajat yang dur yang di dunia nyontoh amaliyah kanjeng nabi salah si jini apa jokok sholat milah saking pentingnya sholat imam al-ghozali nanti dawuh sengsapa orangnya ngaku agam islam orang gelom sholat senajan tase urib dianggap mati barang mati ini jeneng batang milah ngaku islam orang gelom sholat berarti tukang batang ngaku islam orang gelom sholat berarti ada batang ibu sholat bapak orang sholat pengibu dikeloni bapak berarti ibu dikeloni batang ibu orang sholat bapak orang sholat pengituru bareng batang kelonan ayo kula tau takon pak di medinah jeneng tindak hajin apa umrah sabena jengadan toko warung hotel ini ngarep kota medinah ini tutup demikian juga di kota mekah kenapa anda tutup kami malu kalau seandainya suara adan dikumandangkan kami masih bekerja kami malu kalau adan dikumandangkan sementara kami masih sibuk dengan urusan dunia ini gambar tenan dikumandang dikumandang